Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemisah Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemisah, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan wilayah dengan tujuan mencapai kemandirian masyarakat Hal ini dapat dicapai melalui pemberdayaan ekonomi lokal penciptaan akses transportasi yang memadai dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar Tujuannya adalah untuk mewujudkan desa-desa mandiri yang berkelanjutan dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat serta penguatan keterkaitan antara kegiatan ekonomi di kota dan desa Salah satu contoh nyata adalah Nagori Damakitang di Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalumun, Sumatera Utara Pada tahun 2018, desa ini mengalokasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp134.446.500 untuk pembangunan air bersih dan pipanisasi di wilayah Bah Baluto Selanjutnya, pada tahap kedua, anggaran sebesar Rp187.225.500 kembali dialokasikan untuk pembangunan dan pipanisasi air bersih di lokasi yang sama Namun, menurut informasi dari warga setempat, pembangunan air bersih dan pipanisasi di Bah Baluto hanya mencakup satu unit saja Kini, anggaran sebesar Rp283.508.000 kembali dianggarkan dari dana desa untuk proyek yang sama Warga melaporkan adanya indikasi tumpang tinggi anggaran dalam pembangunan air bersih di lokasi tersebut Situasi ini mengundang perhatian terkait transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran desa Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa Sementara itu, dinagori tersebut juga terjadi permasalahan lainnya seperti alokasi bantuan sosial Pangulu Damakitang, Kecamatan Silau Kahyan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, P. Janelsen Purba Diduga tebang pilih bantuan sosial sesuai peruntukannya Seorang warga menyampaikan keluhan kepada Mona Lisa TV di depan kantor Pangulu Menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19 Ia tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah maupun pusat Hingga berita ini diterbitkan, tidak satupun bantuan sosial diterima oleh warga tersebut Sebagai warga Nagori Damakitang, ada nggak pernah dapat bantuan-bantuan Yang artinya bantuan sosial dari pemerintah seperti Bansos Apalah segala macam yang diterima oleh masyarakat yang kurang mampu Pernah nggak menerima? Saya bantuan COVID tidak pernah menerima sejenis BLT, Bansos, ADD maupun segala macam mau buluk tidak pernah Sampai sekarang? Sampai saat ini Apa penyebabnya makanya tidak pernah dapat? Saya pun tidak mengerti Oh gitu ya Tidak ada alasan yang artinya abang tidak dapat bantuan sosial itu? Menurut saya tidak ada alasannya Tidak ada alasannya? Dengan kondisinya apa kira-kira harapannya untuk pemerintah kebupaten Simalungun? Kalau menurut saya biar lebih apa yang dibaksa Jadi ini lebih yang mendapatkan bantuan yang layak lah, yang khusus layak lah Oh yang harus dapat ya? Yang harus dapat, janganlah yang punya mobil, yang punya objek Tidak ada maksudnya, yang harus sesuai lah Seperti itu dia ya Laporan dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan John Hansom Purba, Monalisa TV